Halo guys, balik lagi sama gue Revy dari V-Driver. Hari ini gue seneng pake banget karena hari ini gue mau nge-review mobil punyanya YouTuber otomotis paling misterius di Indonesia. Kalian tau siapa? Kita liat dulu mobilnya. Satu, dua, tadaaaam. Kalian pasti tau ini mobilnya siapa ya. Karena di Indonesia itu sedikit banget yang punya Jimny. Oke, ini mobil Jimny-nya Om Mobi. Ini mobil baru banget kelar pake off-road ya. Jadi itu masih banyak tanah-tanah kemewahan gitu disini ya gak sih? Daripada kita ngomongin mobilnya doang nih ya. Sekarang mendingan langsung juga aja kita review yang punya. Ini dia orangnya. Ayo sini Om, sini Om. Kok review yang punya tuh gimana? Jadi kalau review Om Mobi. Coba Om Mobi di-review. Coba nih. Oke, oke. Mobi review. Apa? Kayak gimana Om Mobi? Ini dia Om Mobi-nya. Kan tadi sempet liat muka asli kan? Ya gimana? Ganteng gak? Aslinya sih sebenernya gak kayak disini ya. Ini tuh kayaknya sangar gimana. Tapi tuh kalau dibuka tuh kayak alim banget gitu. Bener ya? Kayak mau dijadiin suami gitu ya? Iya. Iya kan? Bisa aja nih Om Mobi. Iya bener. Pas dibuka tuh auranya beda. Kalau sekarang kan kayak aura-aura penjahat ya. Kok penjahat sih? Iya soalnya kayak pake topeng tengkorak gimana gitu. Oke. Iya kalau pas udah dibuka kayak lelaki soleh-soleh gitu deh pokoknya. Baik gitu. Iya iya. Yang pengen jadiin suami ya. Dan gue pernah liat kan? Hebat kan? Aduh aduh. Gimana nih Om? Memang suka Guns N' Roses? Iya. Lihat aja lagi. Iya. Apa lagu yang favoritnya apa? Mine. Sweet Child. Bener gak sih? Oh salah ya? Bukan Mine. Sweet Child of Mine. Iya. Sweet Child of Mine. Nah jangan dinyanyiin lah. Emang-emang lahirnya tahun berapa kok tau Guns N' Roses gitu? Lahirnya ya gak lama-lama banget. Tapi jangan dikasih tau kali omnya yang umur. Ya emang kira-kira keliatan berapa nih? Gak tau. Yang kau sadinin lah ya sekiranya aja gitu. Belum tua-tua banget sih. Masih dibawahnya Om Mobi yang pastinya ya. Iya dibawah dikit paling. Dikit-dikit banget. Enggak kok enggak. Gitu. Jadi Revy mau membahas. Omnya dipanggil apa di video kamu? Dipanggil Revy. Revy. Iya. Mau membahas. Karena nama dia banyak loh. Revy Pamela. Tapi biasanya dipanggil Revy. Apa yang mau dibahas nih Jimny Champion. Juara Cabriolo. Eh Jimny Challenge. Wah iya nih. Ini juaranya Jimny Challenge. Juara. Wow. Itu kenapa tuh om bisa juara tuh? Karena skill. Karena skill ya. Ini kan otomatik om ya. Matic. Matic. Terus juga. Karena sebenarnya ini kan velgnya udah diganti ya. Tapi sekarang karena abis off-road. Dia pake velg standar. Jadi ini velg. Velg yang merah. Itu kan 16 inch. Nyari ban MT atau matrain. 16 inch itu dengan ukuran. Nyajimni itu susah sekali. Tanpa pake lift kit. Jadi. Pakein standarnya. Velg standarnya. Dengan ban MT yang ukurannya pas. Bristone. Duler. MT. Gitu. Ini baru banget kelar off-road ya. Baru banget beli ban nya juga. Oh baru juga. Baru baru baru. Diperawanin di tanah-tanah. Wah. Langsung. Oke 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 oke. Keren gak kalau coklat gini? Gue sih lebih suka. Gak usah dicuci sih om ya. Lebih kelihatan. Gak usah cuci ya. Lebih kelihatan estetiknya gitu ya. Itu garden-garden nya juga coklat di bawah. Iya. Keren dong om. Keren. Kelet nomor nya. Ini rusak nih. Oh tadi kebentur itu. Iya kebentur. Bisa lepas ini. Oh iya. Oh tadi lumpur-lumpur. Memang tadi lumpur banget om. Bukannya air-air. Lumpur tanah air segala deh. Tanah air ya. Itu videonya ada di channel Dan Dimas dan channel Om Mobi. Ini link ya. Nanti bisa langsung di pencet aja. Hobi ya om ya. Kalau hobi. Mobil hobi. Mobil hobi itu gak pernah sesuai dengan harga. Dengan apa yang didapatkan itu gak pernah sesuai. Nah hobi yang dimasuk ke kategori hobi itu adalah. Yang bentuknya lucu. Yang kemampuannya khusus gitu. Yang banyak diminati orang. Yang sangat dicintai tapi segmennya terbatas. Yes oke. Benar. Kalau buat di gym nih om Mobi ini apa aja yang udah diganti sih om? Ini pertama bodi. Sudah pakai PPF. Jadi gak bisa dibaret-baretin gini. Kelihatan baret tapi lama-lama hilang dia kena matahari. Tuh baret-baret tapi hilang kena matahari nanti. Nanti gak bisa kegores ya om ya. Kalau saya goresin boleh gak? Boleh coba goresin. Pakai pisau gimana? Coba pakai kuku tuh. Gak bisa ya. Tuh? Bekas kan? Iya bekas. Mau lihat gak? Sini lihat dong. Nih gue goresin nih. Nanti kenamat hari dia hilang. Namat hari dia hilang. Seperti itu. Magic. Magic. Terus. Halo. Di. Ini kan. Ini pakai. Ban MT. Blaston Duller. Terus kita dibalikkan mesin itu ada. Ada. Gak banyak sih. Klakson udah diganti ya pasti. Gym ini klaksonnya jelek aslinya. Ini. Apa namanya. Strip bar. Terus. Gila tuh motor bisik banget. Terus udah. Kotornya untung gak terlalu masuk ya. Kirain bakal penuh lumpur gitu tadi sama abis offroad. Untung gak banyak. Iya. Ih tadi air dalam banget. Begitu. Ini itu mesinnya? Ini mesin 1500 cc. 1500 cc. Sama seperti yang ada di R3. Di Suzuki Carry. Ini lah mesinnya. Mesinnya sama? Sama. Mesinnya sama. Oh begitu. Udah pernah coba dari 0 ke 100 om? Belum pernah. Tapi datanya udah ada tuh. Om Fitra pernah ngetes. Berapa sih? 15 detik ya? 15 an? 15 apa 16. Oh gitu. Lambat sih mobilnya. Lambat. HPnya sendiri ini? Ini gak val. 100 nih kalau gak salah. Ya paling 100 lebih dikit. 100 lebih dikit kan. Soalnya lebih 500an cc. Torsinya pasti gak mungkin sampai 200. Berarti kalau mesin segala masinnya original ya? Asli. Asli semuanya ya? Belum datang atik ya? Masih perawan. Tapi ada niatan buat kenak atik dong? Ini gak dulu deh. Karena cukup buat off-road juga gak perlu tenaga gede-gede. Oh gitu ya? Asal rasio giginya. Iya rasio giginya ya. Ini kan ada 4x4 begini. Ada transfer case-nya. Transfer case itu isinya buat low gear gigi yang lebih rendah. Dan buat pindah ke 2 wheel drive, 4 wheel drive. Iya sih, ini 4 wheel drive ya. Begitu. Oke, paham. Tapi ini Matic ya om? Matic? Saya baru tahu sih. Matic bisa dijadiin... Off-road? Off-road. Eh iya bisa. Kirain harus manual gitu kan? Enggak. Berarti saya bisa nih kapan-kapan ya om off-road bareng ya? Mau emang berani. Mau lah. Berani dong. Tapi kalau off-road gitu boleh gak sih? Atau mobil dua? Apa harus sendiri sendiri? Atau mobil dua gimana? Maksudnya penumpang sama driver gitu. Gak apa-apa. Mau bejibun dalam mobil juga gak apa-apa. Kirain nanti kan karena beban apa gimana gitu. Nanti dia bakal mudah kebalik gitu enggak ya? Enggak segitunya. Oh gitu. Karena kan kalau ngeliat kan lagi miring-miring gitu kan kayaknya gampang banget oleng kebalik gitu. Enggak. Enggak ya? Tergantung siapa yang bawa. Kalau mobil sih aman. Berarti harus ada skill-nya ya. Enggak skill. Kalau yang gak punya skill ya, ya gak usah. Yang lain juga. Itu. Itu. Kalau yang di dalam ada yang diubah-ubah gak di om? Di dalam kita ada perubahan. Dari belakang aja dulu nih masih exterior. Exterior kita cover custom. Wih sini covernya. Covernya motomobi ya. Nah tengahnya dibolongin buat kamera. Jadi kita pasang kamera di. Buat kamera belakang ya. Dope tengah bansherp ini. Kamera itu kan mundur kan. Kamera mundur. Itu lucu kan? Lucu banget om. Ini kalau topengnya dibuka mungkin. Topeng ini masih pakai velg yang merah dalamnya. Oh ini velg yang merah ya. Tuh ini ada antena buat rig. Brick-brick. Iya brick ya. Terus. Dia lampunya di bawah ya om ya. Lampunya di bawah. Lampu sennya di bawah. Lampu sennya di bawah. Nanti kalau misalnya lagi deketan gitu dia emang kelihatan om. Tidak kelihatan makanya jangan deket-deket Jimny. Nanti tidak kelihatan kalau nge-rem. Iya kan di bawah kan kalau mobil saya tinggi gitu kan. Oh iya. Tapi kan atas buat lampu rem. Iya. Lampu sennya di bawah dua ini ya? Iya. Lampu sennya tidak kelihatan. Berarti hati-hati ya. Hati-hati. Jangan deket-deket Jimny. Jangan deket-deket ya. Terus di interior. Interior audio ya. Audio kita custom yang ngerjain back jaw. Audio-nya ganti apa tuh om? Audio-nya ganti apa tuh om? Audio-nya ini sebagian ambi-quart. 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 Terus ini head unitnya itu. Kita kontak ya. Ini keren. Oke oke oke. Ini keren. Masih pakai kunci ya om? Ini dikasih doang. Ada logo MotoMobi-nya. Keren kan? Keren-keren. Ini jadi bau nih mobil gara-gara basah nih. Keren-keren. Sebasah karpetnya. Hah? Karpetnya basah. Tapi ini ada botong bol. Ini ada. Start stopnya. Ada. Cuma di Indonesia tidak mendapatkan yang dapat start stop. Tapi di luar negeri berarti pakai start stop. Di luar negeri pakai. Di sini biar lebih irit kali ya. Ya lebih murah kali. Segitu aja. Segitu aja udah mahal. Iya segitu aja udah mahal. Gimana pakai Kailes. Iya. Itu. Terus udah audio. Ini Asuka. Bentar. Lupa namanya Asuka atau. Asuka. Yan yan yan. Head unit kita apa ini? Asuka. Bukan Asuka. Temennya apa namanya Yan? Asuki. Bukan bukan. Namanya apa? Head unit ini namanya apa? Lupa gue. Bukan. Bukan Asuka. Temennya Asuka. Sizuka. Iya Sizuka. 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 Sizuka bininya Nobita om. Asuka. Bukan. Kok gue lupa sih? Terah. Lupa head unitnya. Penasaran ini ya om. Iya penasaran. Mirai. Oh Mirai. Ya Allah. Ya 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 ya. Mirai. Ya. Kayak merek hija biliar. Mirai. Ya ada. Murai ya? Murai. Murai. Ini Mirai. Head unit itu Mirai yang bisa pakai. Ini bisa di custom-custom. Nah ini ada. Rig. Radio komunikasi. Astoris gini-gini biasa. Ini penting. Ya. Ini kecil-kecil tapi penting. Iya. Buat naruh barang-barang. Ini item banget semua gitu om ya. Iya asik kan. Asik. Asik banget. Cuman ini baunya jadi agak beda nih. Gara-gara masuk air nih. Ini namanya juga bus off-road om. Sebel. Terus ada ini. Deskamp. Deskamp mewah. Ban belakang. Belakang bisa didudukin om? Belakang bisa. Cuman jognya lagi dilipat buat bawa barang. Coba duduk sini. Coba rasain duduknya kayak gimana. Kayak duduk di bangku ya. Ini jognya. Fabrik ya om? Fabrik dong. Fabrik ya. Cukupnya fabrik. Manual tapi om ya. Manual. Manual semuanya. Personality sih ini. Bahannya. Plastik semuanya om? Iya dong. Karena biar ringan. Karena biar ringan. Apa emang? Ringan bayarnya. Iya bener ya. Bener karena biar ringan bayarnya. Iya loh disini semuanya. Beneran plastik semuanya di dalam sini ya. Yang tadi seperti om Moby bilang. Disini audionya udah diganti. Dan yang paling penting ini masih pake kunci. Masih pake kunci. Asik kan? Asik. Asik om ini kecil. Eh lucu banget sih om jadinya. Lucu. Lucu tau ini mobil. Lucu kecil sekali. Buat pacaran enak. Iya. Jaraknya deket banget. Deket. Bisa nempel gini. Bisa nempel. Ini Matic nih ya. Lihat nih. Ini Jimny Matic. Tak kirain semuanya manual. Enggak. Justru yang manual lebih jarang. Yang manual lebih jarang. Manual lebih jarang. Karena demandnya lebih sedikit yang manual. Banyakan orang sekarang beli yang Matic. Iya sih. Bener bener. Ini bisa halo-halo kan. Halo-halo. Oh ini HT nya ya? Iya. Halo-halo. Halo. Ini keluarnya dimana suaranya? Keluarnya di frekuensi ini. Oh bukan di luar? Buk. Itu namanya tua. Itu namanya tua ya. Kira-kira. Woy-woy jangan disitu. Jangan disitu gitu. Enggak ya. Oke ada cruise control nya. Berarti dia gak pake paddle shift om? Gak pake. Gak pake paddle shift? Gak pake. Ngaturnya manual seperti biasa aja ini. Ini buat ngatur. 4 wheel drive lah ya. 2H, 4H, 4L. 4L. Oke oke oke. Kayaknya imut-imut banget ya. Lucu kan? Buat naro-naronya. Naro-naronya sedikit. Kalau cewek kayaknya bakal sempit sih om. Cewek bakal sempit. Kan barang-barang cewek itu banyak banget diantah bedaknya. Karena ceweknya berantakan. Coba kalau rapi. Kalau rapi gak begitu. Tapi bener sih om. Kalau rapi bisa organize gitu. Gak perlu banyak tempat dimana-mana. Para koranda berantakan. Kalau cewek-cewek itu di mobilnya. Sudah kayak kamarnya sendiri om. Ada baju, ada sepatu, ada buku, ada make up. Semuanya di situ. Ini yang paling penting kalau buat cewek itu ini om. Tapi gak ada nih om. Apa lampunya? Lampu di atas ini nih. Gak ada. Gak ada. Lampunya ngikut lampu ini. Ini juga masih lampu bulan biasa. Lampu bulan biasa. Menarik banget om. Ini udah digital. Tapi masih puter ya. Ini dual zone ya? Ini itu kan digital ya? Ini digital. Dual zone ya? Single zone. Ini single zone ya cuma satu ya. Power window-nya di sini om. Kayak Mini Cooper. Iya. Kayak Mini Cooper, kayak Jeep. Iya, kayak Jeep. Mini Cooper. Ya sih kan? Ada heel design control. Bisa matiin traction control-nya. Iya, lucu sih di sini ininya. Ternyata ini mobil Jepang ya? Kayak mobil Eropa. Kayak deh mengurangi jumlah kabel yang ke pintu atau gimana. Gak ngerti deh. Tapi kalau pribadi lebih sukaan di sini sih om. Tuh, melpon. Om Fitra nelfon. Om, gue kalau pakai bluetooth sama Revy ini sekarang. Halo, Om Fitra. Ayo lah, kita main-main lah nih om. Aduh, baru nelfon langsung disedurin main-main. Di cubic, ayo kesini om. Di cubic. Ya memang iya, abis ini. Oh yaudah, gue udah di Tangerang. Yaudah ke cubic, ke cubic. Ke cubic, si Arik baru bisa malam. Udah di Tangerang. Makanya ke cubic. Ini om, sini om. Kan lo gue bilang ke cubic dulu? Eh, itu grup di jawab dulu. Gue masih syuting sama Revy. Sampai jam. Sampai lo datang ke sini? Enggak. Ada apa sih? Enggak, enggak macet. Boong banget sih. Jam segini macet. Kalau mereka baru ngomong, ada apa sih? Omograf. Ini desain, revisi kemarin. Lagi ngeregi, mau beli apa? Jimny yang, Jimny champion. Jimny champion, om. Jimny bapuk gitu sih. Jimny champion. Kalau udah, ada. Enggak ada, kayak enggak ada Jimny yang lebih bagus, Pak. Katanya ini pemenangnya nih om. Ya pemenang. Pemenang challenge. Hoki doa. Hoki skill, enggak ada okey-okey. Yaudah, gue tunggu ya di sini ya. Enggak, enggak. Enggak, lo kasih tau aja kalau udah selesai, gue jalan-jalan di sini. Apaan? Lo tinggal ke sini, dekat. Woy. Cubic itu dekat. Gue nggak ada jalannya. Ya Google Maps, ya Allah. Cubic. Enggak, udah selesai. Lo datang aja di sini. Lo jangan enggak janji, lo datang ke sini. Gimana nanya? Cubic di lobby-nya. Gue syuting di lobby-nya. Di lobby-nya? Lagu banget kalau di lobby Cubic. Lah iya, iya, emang kenapa? Punya nyawa lobby. Hah? Enggak, mau punya bendiri ya. Anyway, sekarang kita syuting di Cubic. Di lobby-nya. BSD lobby-nya. Ini enak, luar biasa ya. Cubic itu enak sekali karena dia itu koridor-koridurnya itu outdoor. Jadi rasanya itu lebih aman. Iya, gede banget ini. Ya, dia syuting lagi. Yaudah, yaudah. Lo selesai dulu syutingnya. Eh, lo udah-udah, ke sini, ke sini. Sekarang. Oke. Ya, begitulah. Dia tuh nelfon bisa tiga kali sehari. Bawel banget, emang. Bagi menemukan obat, dong? Iya. Di atasnya diganti yang soft ya? Bisa nggak sih? Nggak bisa, mau potong atoknya. Nggak bisa ya? Kirain bisa custom gitu dipotong. Nggak bisa. Ini memang leather frame ya. Frame sasis dari suatu Jimny itu sama seperti di Pajero Sport, di Fortuner, di Lane Cruiser. Dia memakai leather frame sasis. Ada tulang di bawah mobilnya ini, yang untuk memegang kaki-kaki mobilnya. Ya kan? Kemudian, ada sisi atasnya. Atasnya itu adalah bodi ini. Jadi yang sebenarnya memegang kaki-kaki mobilnya itu adalah leather frame-nya. Kalau bodinya itu hanya sebenarnya memegang atap, megang segala macam shell-nya. Gitu, bukan untuk suspensi. Suspensi yang megang leather frame-nya. Nah, tadi apa tujuan bicaranya? Tadi saya nanya, atap ini nggak bisa diganti, dong? Iya, nggak bisa. Namanya soft top ya, soft top? Nggak bisa, nggak bisa dibuka-buka ini. Oh, gitu. Kalau ini kalau ada soft topnya sih lucu pakai banget-banget sini, om. Oh iya, pasti. Pasti gini aja udah lucu. Limbung nggak dia? Ya, limbung-limbung lah pasti. Gini aja goyang. Ini kalau kita tutup pintu, orang curiga nih. Coba dari luar jauhan dikit. Dari luar, kalau lihat. Jauhan dikit, tutup pintu. Tutup pintu. Ya, begitu. Gampang sekali digoyang-goyangin karena mobilnya ringan. Dan suspensinya memang diumpukin. Suspensinya nggak seperti Jimny katana jaman dulu. Yang pakai pair down. Ini sudah foil spring. Udah pair keong. Kalau ngebut nggak terlalu enak. Melari 120 gitu, udah nggak enak. Udah goyang banget ya? Udah nggak enak deh pokoknya. Oh iya, iya, iya. Oke. Gimana enak goyang-goyangnya? Enak om, kayak naik kodong-kodong. Udah lah Jimny segitu aja kayaknya. Iya, kayaknya ya. Tapi ini mobil lucu banget sih om pribadi. Lucu ya? Lucu ya? Jadi itu emang beneran kecil. Yang punya lucu juga nggak? Lucu banget juga dong. Apalagi udah muka topeng gitu. Hah, ini om obi. Ganteng banget ya. Kok beda ya ternyata ya? Berarti jangan ngeliat orang dari covernya. Nah itu bener. Jangan ngeliat orang dari covernya. Ternyata jauh beda banget. Jauh beda. Beneran. Berarti yang diganti itu aja om ya? Yang buat di belakang ini ada bangkunya sebenernya ya. Ada bangkunya berarti ini berempat. Tapi pintu masuknya cuma dari depan. Iya. Pintu masuknya cuma dari depan. Belakang sempit berarti ya. Ini itu kok emang begini om? Iya. Kalau dilipet rata gitu. Maksudnya emang bahannya? Belakangnya sisinya itu. Sisi belakang itu. Jadi plastik. Plastik model itu namanya besi. Besi apa itu? Besi yang kayak di jeep-jeep itu. Bordes. Bordes, yes. Itu ntar loh om ada lagi om. Itu atasnya hitam? Emang hitam dari sana atau ada sticker? Sticker. Oh sticker berarti ya. Aslinya di abu-abu. Aslinya sama. Ini bukan 2 ton. Enggak 2 ton ya. Aslinya 1 ton berarti. Atasnya sticker. Spion juga berarti ya. Spion juga. Eh, enggak deng. Spion ini aslinya hitam. Spion aslinya hitam. Ini yang sticker. Tapi sama banget om sticker sama spionnya warnanya. Iya. Sama banget. Memang dipilih yang begitu. Oh iya. Iya lah ya. Oke. Gokil hari ini ya. Tidak terbayang. Tartu motor kencang banget suaranya gila. Ini kalau udah liat pake topeng tuh kesel mulu. Padahal kalau buka topeng dia kayaknya gak jarang kesel gitu ya. Bener. Baik. Baik. Oke. Terima kasih banget ya om ya. Terima kasih banget. Udah boleh ngeizinin gue buat nge-review mobilnya. Intinya ini mobil lucu banget ya. Meski harganya sedikit. Ya gak usah ngomongin harga lah ya kalau udah mobil ginian mah ya om ya. Pusing sendiri nanti ya gak sih. Ya gak terlalu mahal juga sih untuk ukuran mobil hobi. Iya bener. Untuk ukuran mobil hobi gak terlalu mahal juga. Tapi kalau buat mobil pertama ya mahal. Ya jangan. Tapi kalau orang jadi hobi ini mobil pertama gak apa-apa juga. Oh iya. Oh iya. Buat harian berarti oke juga ya. Oke. Oke. Hemat. Hemat. Oh iya. BBMnya berapa dong? Lupa kapasitas. Gak pernah ngitung. Tapi ya hemat lah. 2500 cc. Standar. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih banget buat om Mobi. Udah ngeizinin gue buat nge-review mobilnya. Mungkin lain kali kita bakal main bareng-bareng lagi ya om ya. Gak apa-apa kan? Main gak apa-apa. Main dong. Oke. Oke terima kasih. Cukup sekian dari gue. Gue Revy. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Tengahu. 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 Terima kasih telah menonton